Hai, selamat datang kembali di RITALK Tepuk tangan dong, aduh ada 3.878 orang yang ada di sini Karena kali ini episode yang paling akan banyak informasi Tapi juga pasti akan banyak yang seru Kali ini ada tamu spesial Yang selalu berurusan dengan kecantikan mulut dan gigi Yang selalu juga setiap saat paling rempong untuk Rere, dimana kamu? Selamat siang, selamat pagi, selamat malam Dokter Ita Tepuk tangan dong Apa kabar dok? Alhamdulillah Aku panggilnya dokter Dokter Ita Namanya sih dokter Iunita Sugoto Itu kalau siang Kalau malam Kalau malam apa itu katanya Apa kabar dengan pasien-pasien dokter yang agak-agak lebay kayak aku? Menyenangkan Menyenangkan Sangat menyenangkan dan nangenin Karena yang paling susah diajak untuk datang kontrol Waktunya say, mohon maaf Tante agak sibuk Ya betul sekali Kali ini mungkin banyak teman-teman yang ada di rumah Yang pengen tahu masalah kesehatan mulut dan gigi Untuk mungkin orang awam itu kadang-kadang kan suka Ah ntar aja deh Yang penting kan aku udah sikat gigi tiap pagi, tiap malam mau tidur Tapi mungkin secara informatif yang buat teman-teman yang ada di rumah Biar lebih aware dengan kesehatan mulut dan gigi Kan kira-kira apa sih dari dokter yang tipsnya untuk teman-teman yang ada di rumah Yang paling penting itu ya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut itu adalah Jangan lupa menyikat gigi Waktunya yaitu minimal itu dua kali sehari mungkin udah udah tahu Terus yang kedua tekniknya, caranya, jam-jamnya, waktunya Jadi pada saat mau tidur itu paling penting Yang terkadang orang suka lupa tuh Bablas aja gitu, tidur aja Apalagi kalau udah terlalu capek ya Nah itu terus juga pola makanannya Jadi kurangi itu yang terlalu makanan yang kayak mengandung karbohidrat Yang nempel lengket-lengket gitu ya gitu loh Itu karena mudah sekali menempel di gigi Juga kurangi yang mengandung soda atau yang manis atau yang lengket gitu ya Boleh saja, boleh saja tapi tetap kita harus jangan lupa menyikat giginya Tekniknya juga harus tahu dan itu bisa ditanyakan ke dokter gigi langganannya gitu Kira-kira tekniknya gimana dokter ya aku potong Karena kadang-kadang kan kalau kita mau cepet-cepet nih Semangat apa-apa Udah kayak ngamplas ini ya, ngamplas kursi Ngamplas kayu Ngamplas kayu Kira-kira tekniknya gimana dok? Maju, mundur, atau kiri, kanan, diputer-puter Untuk samping itu memang agak diputar ya 45 derajat posisinya Untuk yang bagian depan itu vertikal ya Vertikal depannya Terus bagian dalam itu cungkilin Bagian dekat lidah itu dicungkilin Begitupun yang bagian dekat langit-langit Memang gak bisa cepet-cepet Mbak Rere Itu butuh waktu, butuh sabar dan butuh gak bisa satu kali Itu perlu ke latihan sebenarnya Biasanya saya tuh kalau ada kasus-kasus pasien dateng ya Dok mau scaling gitu loh Pasiennya banyak banget gitu ya Nanti saya akan sediakan waktu untuk edukasi dia Supaya tidak terjadi lagi penumpukan gitu loh Karena itu benar-benar merugikan ya Kayak karang gigi itu merugikan Terkadang gigi itu tanpa sebab goyang Terkadang sampai pusing Saya pernah ngalamin itu Sampai pasien itu pusing Ternyata dia Saya dirujuk dari dokter sarafnya Katanya suruh dibersihin karangnya Datanglah ke tempat praktek saya Emang, aduh udah kayak tembok cinak gitu Semuanya gitu ya Akhirnya, saya bersihin tuh Lumayan nama bersihin giginya udah pada goyang Semuan bersihin Itu memang gak bisa satu kali kunjungan Biasanya ada beberapa kali treatment ya Yang makronya, kemudian mikronya Kalau ada kegoyangan Terpaksa kita splinting ya Diikat gitu loh Dan itu dia harus rutin datang lagi Setelah beberapa bulan sekali rutin datang gitu loh Nah itu pas kasus yang saya itu Dia sempat hilang pusingnya Udah sembuh ya Alhamdulillah Jadi kadang-kadang masyarakat tuh gak tau Gampangin gitu loh Padahal plak dan karang gigi itu tuh Benar-benar merugikan Kalau disitu tidak dibersihkan dengan baik Dukungan tulang tuh pun akan turun Akhirnya gigi itu akan menjadi goyang Goyang tanpa sebab Tidak ada lubang Tapi kenapa saya lindu semua Kenapa gigi saya goyang dok Gitu loh Nah biasanya tuh saya akan periksa Saya juga periksa Suruh dia cek darah Apakah dia punya gula darah gitu ya Penyakit gula darah atau bagaimana Biasanya saya periksa Saya suruh foto ronsen dulu Kalau giginya tulangnya goyang Atau akar giginya yang goyang? Ya akar gigi tulang gak bisa goyang Oh tulang gak bisa goyang Ya kan gigi itu tertanam di Rahang Nah dukungan tulang di gigi itu Itu menurun Akhirnya gigi itu kalau dironsen itu kelihatan Panjang-panjang gitu Giginya jadi goyang Gusih turun Jadi antara gigi dengan gigi itu Itu kayak kosong-kosong Yang harus ditutup busih dengan baik Giginya goyang mungkin karena kebanyakan joget saya Coba itu tolong dicukur Ya mungkin Ya begitu Memang itu pertama ya Jadi Mengikatnya Jangan lupa Jangan anggap enteng Gitu loh Karena kalau sudah goyang Udah kita gak bisa apa-apa Ya paling pilihannya Implant gitu kan Kan gak ada yang melebihi Apa yang diberikan sama Tuhan ya Gitu loh Jadi pertahankanlah sebaik mungkin Karena Kalau gigi sakit gigi juga tau sendiri kan Kayak apa gitu Lebih baik sakit gigi Daripada sakit hati Ya kan Gak kebalik ya saya Lebih baik sakit gigi Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi Terus yang kedua makanan Biasakanlah Memakan sayuran Buah-buahan Karena Makanan sayuran dan buah-buahan Memiliki sifat safe cleansing Membantu membersihkan Masuk ke sela-sela gigi Dia ikut membersihkan gitu loh Perbanyak minum air putih juga Dia membantu membersihkan gitu loh Terus kemudian Ada beberapa orang yang Dok Saya bersihin Karang gigi Beli di online Apa yang disemprot gitu ya Saya kasih tau ya Saya sih gak mau ini Cuma membersihkan karang gigi itu Itu ada alat tertentu ya Pakai alat Gak bisa cuman disemprot Atau cuman diolesin cairan Yang kata orang-orang Gak bisa Karena terkadang karang gigi itu Keras sekali Dia harus dengan alat tertentu Gitu loh Dan memang terkadang Kalau dia sama sekali Belum pernah Scaling Belum pernah bersihin karang Itu suka ada linu Biasanya saya gak kasih tau Udah pernah kesini Bu pak gitu Udah pernah bersihin karang Belum pernah Nah itu nanti akan ada linu Siap-siap gitu loh Saya udah kasih dulu Kasih tau Harus di edukasi juga Bagaimana cara menyikat yang baik Gitu kan Kemudian makanannya juga Harus mulai dirubah Gitu Terutama Anak kecil Suka biasanya Kan Sukanya yang Manis-manis Seperti aku Lengket Nempel Kalau orang tua Biasanya Senangnya yang Asem-asem 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 itu Siapa tuh Satu Dua Gitu Ya kan emang seger sih Gitu Cuman Ya itu Begitu mbak Rere Dokter Kadang-kadang ini kan Kalau kita yang Giginya mungkin kurang rapi Selain Menikat gigi Harus dengan cara yang benar Terus kemudian Kalau kita mau memperbaiki Struktur Wajahnya Wajahnya Secara estetik Ya secara estetik Itu Mungkin Biasanya kan Pada ke Itu kan Surgery Plastik surgery Nah kalau misalnya Kita mau merubah Struktur rahang Apa yang harus kita lakukan Untuk Bisa Bisa mendapatkan Gigi yang rapi Dan Rahang yang rapi Biasanya pertama itu Konsultasikan lah Ke dokter gigi Yang memang memiliki Kompetensi di bidang tersebut Ya Kalau dia Kelainannya terlalu Parah Biasanya dokter gigi Yang memeriksa Akan menyalahkan ke Ortodontis Ortodontis Tapi kalau Mesa kerusakannya Itu tidak Bukan yang terlalu parah Itu Bisa dilakukan oleh Praktisi General praktisi dokter gigi Yang GP Boleh saja Tapi cuma ada batasannya Tetap ya Yang kita tidak Yang biasanya Para dokter gigi Ngertilah Ini apakah Wilayahnya Bagiannya dia Atau Harus direkomendasi Ke spesialis Misalnya Seperti itu Perawatan Orto Atau Behal Yang biasa disebut Itu sebenarnya Adalah Prosedur medis Jangan salah Jadi Orto Atau Yang mungkin Bleaching Vindir Yang suka pada Salah itu orang-orang Atau pemasangan Kron Atau jaket Itu orang Banyak yang salah Tempat Jadi salah tempat Itu bukan Ke bidangnya Sedangkan semua itu Adalah prosedur medis Yang boleh Yang hanya boleh dilakukan Oleh orang medis juga Dalam hal ini adalah Dokter gigi Jangan salah masuk Jangan ke tukang las Misalnya Gitu Atau ke tukang bangunan Jangan Mbak Rere Gitu loh Jadi Datanglah ke tempat Yang semestinya Karena apa Karena disitu Kita akan mendapat Harus melakukan Prosedur medis juga Gak diperiksa Semuanya Ini mau di behel Keluhannya Orto Oh Ternyata Dia kelainannya Ada di Rahang Orto itu mungkin Buat teman-teman Yang ada di rumah Lebih Lebih familiar Dengan Behel Behel Lebih ke behel Cuman Kalau kita kan Sering menyebutnya Orto ya Untuk di dunia Kedokteran Iya Kedokteran Orto Kalau untuk di kalangan Awam Biasanya namanya Behel Nah dokter Tadi kan dokter Sempat menjelaskan Tentang Ketika kita Memperbaiki Susunan gigi Itu ada Baiknya kita Periksakan diri Dulu ke dokter Kemudian mungkin Tindak lanjutnya Bisa dengan Cara Orto Atau Memakai pemasangan Behel Kira-kira dokter Kalau untuk Pemasangan Behel itu Kira-kira Kondisi gigi Yang sudah Seperti apa Yang memang Harus dan dibutuhkan Untuk Pemasangan Behel Biasanya ya Itu Kondisi giginya Berantakan Kalau bahasa Sundanya Karehol Bahasa Sundanya Karehol Berantakan Tapi gak seberantakan Berjajalah Gitu ya Sehingga Berantakan Afi Kalau Joget Atau Misalnya gigi Yang terlalu Kedepan Kayak aku Contohnya Awalnya Rahang atas Yang terlalu Kedepan Atau Rahang bawah Yang terlalu Kedepan Jadi Buat teman-teman Yang ada di rumah Sebelum Sekarang ini Kalau kalian Lihat sekarang Kalau aku Sudah Senyum Dan ketawa Hai Gitu Sebelumnya Senyumnya Hanya begini Gitu Karena Dulu itu Teman-teman aku Kalau Zaman SD itu Manggil aku Apa Dono Karena gigi Aku tuh Agak Bukan agak Agak maju Ya Jadi Karena Apa ya Akibat Masa kecil Yang Suka Ada jari Di dalam Mulut Itu Membuat gigi Kalian Agak sedikit Maju Kedepan Nah kemudian Karena Ketika sudah Beranjak Dewasa Terus Harus Memperhatikan Kecantikan Karena saya Seorang wanita Datanglah Mencari dokter gigi Nah kebetulan Bertemulah Dengan dokter gigi Kita Yang sampai Hari ini Masih Mengerjakan Struktur tulang Gusi Dan gigi Lanjut dokter Ya Jadi Kriteria yang Masuk untuk Apakah dia Perlu di behal Atau tidak Itu sebenarnya Banyak sekali Cuma Sepintas Tadi ada gigi Yang Berantakan Berjejal Krodit Atau karehol Atau gigi Yang terlalu Jarang-jarang Terlalu jaga Distancing Social distancing Dia ngikutin zaman Jadi sebelum ada Covid pun Dia udah duluan Jangan sedih Atau Yang Tadi Yang profil Profilnya Itu Terlalu parah Biasanya itu Kita offer ke Spesialis orto Memang ada Yang tadi kan Rere menyinggung Yang apa Rahangnya Supaya mengecil Gimana Itu biasanya Mereka Kalau ortodontis Tahu ada kerjasamanya Biasanya dengan bedah Entah itu dipotong Kalau terlalu drast Parah ya Tulangnya Itu dipotong Apa gimana Itu biasanya Ada kerjasama mereka Antara bedah mulut Dengan Dokter spesialis orto Dan yang berikutnya Misalnya Gigi yang muter Ada yang gigi muter Jadi dia mengganggu Dalam pengunyahan Gak sesuai Di rahangnya Gitu loh Nah itu yang diperbaiki Gitu Atau gigi yang Tidur Terlalu ke bawah Gitu kan Itu mengganggu tuh Pembersihannya juga terganggu Semuanya terganggu Itu perlu orto Gitu Kalau gigi yang tidur Dok Biasanya diapain dok Dibangunin Hai Bangun guys Gitu Enggak ya dok Ada caranya Ada caranya Gitu Atau gigi yang Ada yang terpendam Nah itu bisa dibantu Dikeluarkan ya Misalnya itu gigi itu adalah Pusat estetik ya Misalnya kayak taring gitu loh Itu Jangan di Operasi diambil Justru Yang taring itu Dikeluarkan Bisa dibantu Kalau ortodontis itu tau Wow Serba-serba gigi Jadi yang terpendam itu Bukan cinta aja Yang terpendam Gigi pun bisa terpendam ya Dan itu harus dikeluarkan Begitupun Cinta kamu lagi terpendam Harus dikeluarkan Jangan dipendam Jangan dipendam Terjadi dijerawar Iya Bener dokter Dokter sekarang ini Kan lagi Trend-trendnya itu Gigi yang diputihin Mungkin itu Bleaching Atau mungkin Yang dikenal dengan Vineer Oke Nah Kira-kira Tips dari dokter Untuk teman-teman Yang ada di rumah ini Ada baiknya Itu Kebutuhan Vineer itu Yang seperti apa Bleaching seperti apa Bleaching seperti apa Jacket seperti apa Ya mungkin saya sekalian ya Itu soalnya status style juga sih Gitu loh Jadi gini Bleaching Kan sekarang ini Banyak sekali Di luar sana Itu kan Ada banyak Tempat-tempat Yang menamakan Ahli Bikin gigi Nah Kira-kira menurut dokter Itu gimana dok Tidur Terlalu ke bawah Gitu kan Itu mengganggu tuh Pembersihannya juga terganggu Semuanya terganggu Itu perlu orto Gitu Ya Kalau gigi yang tidur dok Biasanya diapain dok Dibangunin Hai Guys Bangun guys Gitu Enggak ya dok Ada caranya Ada caranya Atau gigi